Kita beralih ke topik pilihan pemirsa di tengah pasar saham Asia lain yang masih libur Imlek, indekarga saham kabungan menguat diiringi saham-saham Bank BUMN yang kompak menguat. Tiga di antaranya, bahkan sentuh rekor tertinggi baru hari ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan juga BBNI. Semua bank himbara, himpunan bank milik negara, kompak menguat pada sesi pertama hari ini. Tiga di antaranya, bahkan kompak menyentuh rekor tertinggi baru. Di antaranya, saham Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, serta Bank Mandiri. Saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI menyentuh rekor tertinggi baru di 5.975, sebelum akhirnya ditutup menguat 1,25 persen pada posisi 5.925. Sementara Bank Mandiri atau BMRI menyentuh rekor tertinggi di 7.200, dan ditutup menguat 2,16 persen di posisi 7.100. Adapun BNI atau BBNI menyentuh rekor tertinggi 5.875, sebelum akhirnya ditutup di sesi pertama, naik 1,74 persen pada posisi 5.850. Sementara Bank BTN atau BBTN melesat hampir 7 persen pada posisi penutupan 1.340. Saham Bank BUMN ini berhasil melonjak dan mayoritas mencetak rekor barunya di tengah prospek menarik sektor perbankan. Beberapa faktor pendukung di antaranya adalah sentimen optimisme pasar akan berakhirnya era suku bunga tinggi. Kedua, kinerja keuangan perbankan yang kembali positif dan rekor. Ketiga, kondusifnya suasana pemilu 2024 yang tinggal 2 hari lagi jelang pencoblosan. Keempat, tepat putaran uang beredar cenderung meningkat saat menjelang pemilu. Serta harapan ruang untuk rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi. Hingga hari ini, total sudah ada 3 sambang himbara yang telah merilis kinerja keuangan full year 2023, yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Membaiknya kinerja keuangan di tiga bank himbara tersebut membuat pasar berekspektasi bahwa pembagian dividen juga akan meningkat. Ketiganya seringkali membagikan dividen tiap tahun dalam jumlah besar dengan rata-rata rasio mayoritas di atas 50 persen. Bagian ketiga saham bank BUMN ini masuk ke dalam indeks IDX High Dividend 20, indeks yang berisikan saham-saham dengan dividen yield jumbo setiap tahunnya. Adapun PT Bank Tabungan Negara TBK atau BBTN belum merilis kinerja keuangannya pada 2023. Namun optimisme pasar terlihat pada harga sahamnya yang melonjak paling signifikan di antara bank BUMN lain mencapai hampir 7 persen pada sesi pertama siang hari ini. Berbagai sumber, IDX Channel.